Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan persilisian hasil pengelolaan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli serta penyerahan alat-alat bukti tambahan dalam sidang nomor 97 tahun 2021 dipimpin Hakim Konstitusi Arifidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Senin 1 Maret 2021 di ruang sidang panel 3 Pemberi keterangan perwakilan dari Polres Yalimu, Andrew Irawan, mengatakan mengenai situasi keamanan di distrik Welarek bahwa kegiatan pemilihan tidak ada kendala apapun, semua berjalan tertib, aman dan lancar Heru Widodo selaku ahli yang dihadirkan pemohon, pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimu nomor urut 2 Lakius Peon dan Nahum Mabel menjelaskan bahwa secara ideal proses pemungutan suara dilakukan dengan cara one man one vote Negara mengakui penyelenggaraan pemilihan dengan kesepakatan atau aklamasi di wilayah Papua atau yang lebih populer disebut pemilihan dengan sistem noken Secara formil penyelenggaraan di tingkat wilayah yang dalam hal ini KPU Papua telah membuat pedoman Pilkada Serentak 2020 dengan sistem noken yang hanya Kabupaten Yalimu yang masih menggunakan noken Pada kesempatan yang sama, pemohon juga menghadirkan 3 saksi, salah satunya Zeblon Walilo yang merupakan saksi mandat pemohon Pleno Distrik Welarek Dalam kesaksiannya bahwa KPU hadir dalam Pleno tersebut dan perolehan suara pihak terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimu nomor urut 1 R.D. Dabi dan John W. Willi adalah 0 dilengkapi dengan tanda tangan dari Panwas Distrik dan 3 panitia pemilihan distrik Sementara itu KPU Kabupaten Yalimu menghadirkan 3 saksi dan pihak terkait menghadirkan 3 saksi Sedangkan bahwa selu memberikan keterangan tambahan atas dalil-dalil yang disampaikan para pihak dalam persidangan Pada sidang pendahuluan, pemohon menyatakan permasalahan perolehan suara di kecamatan atau distrik Welarek Berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Yalimu, pemohon memperoleh 18.094 Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimu nomor urut 1 R.D. Dabi dan John W. Willi memperoleh 3.716 suara Menurut pemohon, seharusnya pihaknya memperoleh 21.810 suara Sedangkan pasangan R.D. Dabi dan John W. Willi memperoleh 0 suara Bayu Caksono, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!